Bagi Rezeki Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin ini jawaban doa Mbah Warni yang setiap hari dipanjatkan. Hidupnya yang sedang sebatang kara, tak menyurutkan semangat Mbah Warni untuk tetap mencari rezeki. Agar tetap bisa bertahan hidup dan tidak menyusahkan orang lain. Hai sahabat berbagi Rezeki, hari ini Bertrand mau ketemu seorang nenek yang sudah sepuh umurnya 80 tahun. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya suami. Dan dia berjualan kerupuk dan ketek di sekolahan dan untuk menyemuk hidup. Mbah, kaper Mbah, lihat Mbah. Boleh gak saya bantuin jualan? Boleh sini, 2.500. Murah, malin. Ibu-ibu, belanja dong. Ayo dong beli, boleh. Mau beli apa? Beli kerupuk. Beli kerupuk. Ini hari ini harganya beda ya. 50.000 boleh? Boleh. Boleh, sama apa lagi? Dua ya, dua ya, dua ya. Mbah. Ini tuh. Udah. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Seneng, Harim? Seneng. Seneng banget. Seneng. Lalu kesempatan kamu. Bayar ke rumah ya? Ya. Boleh. Ayo. Nenek, suami meninggal tahun? 96, bulan 8, tanggal 24. Jadi Nenek sendiri? Ya itu, umur lain itu. Terus? Terus sendirian. Saudara-saudara? Enggak ada, udah meninggal. Mbak Yusaya satu. Meningkas sama orang gombong, meninggal. Ibu meninggal. Jadi satu tahun tiga orang saya. Suami, iya. Yaudah kayak gini aja sendiri nanya sama orang-orang. Itu pasangin dikasih. Ini dikasih. Ini. TV? TV-nya hidup gak? Mati hidup. Eh, mati hidup. Orang ada itu gak ada temotnya. Temot? Gak ada temot. Dibeliin temot gak mempan, nak. Mati-mati terus. Temotnya gak bisa. Tidak. 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 Tidak.